Hai Assalamualaikum, selamat datang di Baradesi Channel, lebih baik dari channel Halo Pak, buat komen sebanyak-banyaknya di video-video aku dan sebarin juga videonya ke teman-teman kalian Oke, ditunggu nanti sampai 20.000 subscriber ya Hai gengs, di kesempatan kali ini aku mau ngebahas soal salah satu ide bisnis yang mungkin ini bisa teman-teman lakukan ya terutama mungkin ibu-ibu rumah tangga ataupun yang lagi pengen ngebantu perekonomian keluarga kayak ini Nah ini salah satunya sudah hadir bintang-tamu di Baradesi Channel kali ini Mbak Friska, terima kasih Sudah mau datang, Assalamualaikum Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh Jadi Mbak Friska ini salah satu tetanggaku Dan menurutku jualannya Mbak Friska ini tuh termasuk yang laris banget ya Mbak ya Laris manis banget Sebenarnya ini kan belum lama ya Mbak ya Belum, baru setengah tahun Jadi jualan jualan online di whatsapp gitu ya Di whatsapp habis lebaran dan dulunya itu jualan apa Mbak? Jualan Mbak Sobakar bersama Tahu Walaik Oke, jualan Mbak Sobakar dan Tahu Walaik Bakar itu di keliling atau di rumah atau gimana? Keliling dulu nanti baru ngetime di tempat biasanya juga Oke, keliling dulu habis itu kayak metem Abis marit, metem Sore kuter dulu Kalau bikin, bikinnya? Bikinnya setarnya dari pagi Setarnya pagi ke pasar nanti habis disuruh buat sampai sore Mungkin istirahatnya baru jam 10 malam ya Itu finishnya Oh gitu Makanya menguras tenaga, menguras waktu juga Untuk anak-anak belajar barang, saya tidak bisa memato kalau kayak gitu Oke Ngajinya barang terlewat gitu Makanya saya beralih ke yang jualan online ini Semoga ya bisa kedebannya bisa Maksudnya anak-anak bisa terkondisikan gitu loh Oke, karena memang Mbak Friska ini udah ibu beranak juga ya? Iya, harus-harus pinter bagi waktu gitu Oke, kalau yang jualan bakso itu berarti dari paginya jam 9 atau jam 7? Iya, jam 7 ke pasar Oh jam 7 Habis itu kita ke penggilingan bakso Kan untuk itu dagingnya digiling Terus nanti habis duhur kita start buat sampai sore Habis asal itu nanti baru keliling jualan Oke, dan itu selesainya semuanya kemungkinan sampai jam 10 malam gitu Emang benar-benar menguras waktu ya Dan Alhamdulillah sekarang bisa beralih ke jualan online Ini produk-produk yang dijual tuh yang kayak gini nih Tisu-tisu, tisu-tisu Ini yang paling laris ya, paling laris itu masker Masker sama tisu Ini kan istilahnya kayak kulaan gitu ya Mbak Ngambil dari orang gitu Tiap hari ngambil? Iya, ngambil, alhamdulillah ngambil tiap hari Kalau enggak ya nanti misalnya saya hari ini ada acara Saya tuliskan buat besok gitu Jadi lebih banyak lagi gitu Sehari bisa ngambil dua kali, satu kali atau? Kadang kalau enggak bisa bawanya aku bisa sampai dua sampai tiga kali Kalau enggak bisa, misalnya barang yang besar-besar Misalnya apa, rak ciki itu kan harus dua orang Jadi makin ini nunggu suami pulang dulu Oke, oke jadi emang tergantung pesanan juga sama besar-kecilnya pesanan ya Untuk jualannya kan berarti Mbak Friska ini mengandalkan WhatsApp atau pakai Facebook juga? Ya kadang di Facebook juga kan di WhatsApp Tapi kalau di Facebook kan maksudnya luar-luar Oh, kuas dia jangkauannya Jangkauannya, mungkin anu saya ambil untungnya enggak banyak Tapi misalnya jauh kan enggak? Oh, nganternya Oh iya, ini kan berarti Mbak Friska tuh ngambil dari orang Terus nanti nganterin satu persatu ke rumah-rumah Oh gitu Kalau jauh banget ya kita COD Oh, oke Biasanya yang pesan tuh rata-rata orang maksudnya satu kelurahan atau satu kecamatan tempat gimana? Ya masih satu kecamatan kelurahan juga Oh gitu Dan sini misalnya kadang dipiungan, kadang karsuli, kadang tambanan gitu Jadi memang apa namanya dari segi waktu juga lebih ringkas gitu ya maksudnya lebih efisien daripada ketika jualan Mbak Soh dulu ya Nguras waktu menguras tenaga kalau pas jualan Mbak Soh bakar Tertambah sekarang bahan mahal dong Mbak Jadi ya Oh iya benar Untungnya itu tenaga bisa enggak dihitung Oke Iya, iya, iya Berarti Mbak Friska memilih jualan online Ini karena emang lebih menguntungan ya Mbak ya Iya Itu kalau misalnya dikira-kira sama keuntungan pas jualan Mbak Soh bakar itu berapa kali lipatnya Mbak? Ya bisa saja dua kali lipatnya Dua kali lipatnya? Wow Oke lumayan ya berarti ini Tergantung pesanan juga tergantung pesanannya banyak atau sedikit gitu Ini kalau boleh tahu nih Mbak, kalau boleh tahu dalam sehari Mbak Friska untuk keuntungan tuh bisa dapat berapa? Rata-rata Rata-rata 100 ribu Itu omset atau keuntungan bersih? Untuk keuntungan bersih Keuntungan bersih, lumayan banget ya Minim 50-60, tapi misalnya banyak itu bisa 100, bisa 100 lebih gitu Oke ini menjanjikan, lumayan menjanjikan untuk ibu rumah tangga yang itu tadi modalnya itu wirawiri ya Mbak ya? Jangan takut panas Oh iya bener, apalagi sia-sia Kan kadang konsumen bertanya harus hari ini, harus jam ini Dan makanya saya turutin aja, kan itu pelanggan gitu Mbak Jadi biar sama-sama enak gitu Dan emang nggak boleh males untuk ngantar-ngantar gitu ya Mbak ya? Iya Soalnya kadang tuh ada yang mungkin jualan online tapi males buat ngantar-ngantarnya mungkin agak jauh kayak gitu kan Tapi ini Mbak Friska mau meluangkan waktunya untuk itu ya? Mengantar itu ke rumah-rumah yang beli itu Oke, dan kalau aku perhatiin ini kan aku juga lihat jualannya Mbak Friska di WhatsApp Itu setiap hari banyak banget, hampir kayak titik-titik itu Mbak Itu sehari bisa posting berapa kali? Ya bisa 35 Biasanya barang dari sana kan di-share di telegram Nah itu kan baru di-share di grup BA Saya gitu, akhirnya langsung set di grup Oke Biar semua pada tau loh, saya jualan ini gitu Oke, oke Soalnya kan aku juga ini, melihat beberapa teman kan juga ada jualan online gitu Tapi dari postingannya tuh nggak mungkin serajin Mbak Friska yang sampai 35 postingan dalam sehari Sampai bikin titik-titik itu dan kadang kalau aku melihatnya tuh Jadi, wah kalau misalnya mau belajar apa ya atau butuh apa ya itu liatnya tuh di statusnya Mbak Friska Keren emang, paling lengkap kayak gitu gengs Jadi, emang usahanya tuh kayak gini Ya harus rajin posting gitu aja Posting apa? Barang baru di-posting barang baru di-posting Jadi kan orang lihat, wah ini jualannya lengkap gitu Kalau cuma sedikit-sedikit kan ngiranya orang nggak lengkap gitu Mbak jualannya Oke, nah ini masuk ke tips biar lari semanisnya dari Mbak Friska Yang pertama tadi, rajin posting ya Terus apalagi Mbak? Kalau rajin itu yang pertama rajin posting, yang kedua Sertakan harga Sertakan harga Oh iya benar-benar Sertakan harga Ada temanku juga yang itu tuh suka nggak menyertakan harga gitu Jadi kan orang langsung lihat, wah ini segini-segini kan jadi langsung tek-tek-tek gitu Kalau nggak ada harganya kan nganu Misalnya nanti tanya Mbak ini harganya berapa lah Nanti misalnya mahal atau nggaknya kan dia baru mikir Jadi nanti kemungkinan bisa jadi nggak jadi gitu loh Oke Kalau disertakan harga kan udah tertera jadi tinggal pilih aja Oke, sertakan harga itu yang kedua ya harus terbuka sama konsumen Oke, terus apa lagi Mbak? Sama ngambilnya tuh jangan banyak-banyak, maksudnya dari keuntungan barang itu tergantung barangnya itu loh Mbak Misalnya barangnya mudah dibawa atau apa kan itu nggak harus mahal banget gitu loh Oke, ngambil keuntungannya Mbak ya Nggak harus banyak-banyak Ya berarti misalnya ngambil keuntungan misalnya yang agak besar itu ya yang mungkin barangnya besar atau harganya cukup mahal kayak gitu ya Iya, betul Oke bisa disesuaikan Terus ada lagi Mbak tipsnya? Sudah, kalau tips ya itu tadi jangan males buat nganter Ya itu, mungkin dari sehari itu Kalau dari sehari itu nganternya bisa ke berapa rumah atau berapa lokasi Mbak? Kadang lima rumah Oke Kadang tiga rumah ya tergantung pesanan dia Mbak Tapi kalau misalnya jauh banget ya saya minim order Misalnya barangnya nanti apa dulu apa dulu nanti saya kumpulkan misalnya sekarang dia beli ini besok beli ini Nanti saya kumpulkan jadi satu biar kesananya nggak rugi gitu loh Mbak Enggak rugi di waktu nggak rugi di bencet juga Paling jauh pernah ke mana atau berapa kilo kira-kira ada di rumah? Ya kadang ke Manwano Klomo Itu berapa kilo dari sini? Mungkin ya 4-5 gitu lah ya 45an kilo Kalau ngambil barangnya itu dari rumah jauh nggak Mbak? Enggak Di Plaret sama Anjati kan nggak jauh kan Mbak Oke ya sekitar 3-4 kilonan lah ya Oke gengs jadi itu tadi ya untuk apa namanya obrolan kita ide bisnis jualan online tapi via WhatsApp dan kadang-kadang via Facebook juga ya Mbak Ini termasuk yang simple ya gengs maksudnya kita mungkin nggak harus yang pakai marketplace yang sebagainya agak ribet-ribet yang mungkin males ribetnya Ini cukup di WhatsApp aja udah bisa jualan dan misal kalau ada yang pengen apa namanya pengen jualan kayak gitu cari yang orang yang pulaan itu loh Mbak Oh gitu oke carinya kata kuncinya apa tuh Mbak kalau di Facebook? Ya jualan online gitu jualan online kayak gitu Grossir gitu grossir ecer gitu termurah gitu Oke oke atau mungkin teman-teman yang ada di lingkungannya bisa tanya-tanya teman-teman yang juga jualan online ataupun cari informasi di sekitarnya Pokoknya jangan malu untuk bertanya jangan males untuk bertanya dan mencari informasi kayak gitu ya Pak Mungkin satu pesan dari Mbak Fiska untuk teman-teman yang nonton ini apa? Ya intinya jangan apapun pekerjaan kita jangan malu intinya halal gitu Pak Jangan malu untuk pekerjaan kita karena kita intinya nggak ngerusui orang lain gitu juga Benar jadi malah membantu orang lain gitu Yang penting halal jangan malu jangan gengsi karena emang kadang kalau jualan itu yang bikin nggak larisnya tuh gengsinya kayak gitu ya Kadang kan orang malu masa jualan ini jualan ini kesana kemari kesini kepanas-panasan gitu Tapi aku nggak apa nggak mandak gitu Saya intinya saya membantu suami mencari rezeki gitu aja Oke terima kasih Mbak Fiska sudah datang sedang membagikan ilmunya banyak banget semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya Dan semoga jualannya Mbak Fiska makin laris makin diberkahi ilmunya yang di-share juga semoga bisa menjadi amacarya Oke terima kasih gengs kalau video ini bermanfaat Jangan lupa di-share ke teman-teman kalian ke rekan-rekan kalian atau mungkin saudara tetangga yang kira-kira membutuhkan pekerjaan ini salah satu ide bisnis yang cukup mengajikan gengs Jangan lupa untuk di-subscribe yang belum subscribe And see you in the next video Dadah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya